Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Donny Monardo, kami siang kemarin meresmikan penggunaan rumah sakit umum daerah untuk isolasi COVID-19 di Biak Numfor, Papua. Rumah sakit berkapasitas 50 pasien, di mana 10 di antaranya untuk pasien yang membutuhkan perawatan khusus akan melayani masyarakat di Pulau Biak dan daerah sekitarnya seperti Pulau Yapen. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 menjelaskan, pemerintah bertindak cepat karena memang masyarakat Biak Numfor membutuhkan rumah sakit yang layak, termasuk untuk penanganan COVID-19, di mana seluruh anggaran Rp43 miliar untuk pembangunan RSUD berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Namun dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Badan Usaha Milik Negara yakni PT Adikarya sebagai kontraktor. Kita lihat kekembangannya memang dalam beberapa minggu terakhir ada peningkatan, tapi mudah-mudahan dengan disinikannya rumah sakit yang diutukan COVID-19 di BIA ini akan ada satu strategi baru dalam upaya memutus mata ratai pengeluaran untuk mengajak masyarakat agar patuh kepada protokol kesehatan. Jadi tidak cukup hanya kalau kita melakukan penanganan medis, tetapi juga upaya yang paling penting sekarang adalah mengajak masyarakat patuh kepada protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, menjari perumunan, dan juga mencuci tangan seserik. Sementara itu Bupati Biak Heri Aryo Naab sangat berterima kasih atas sumbangan pembangunan RS UD yang sangat dibutuhkan masyarakat di Biak Numfor, di mana saat ini positif COVID-19 sedang meningkat dan dibutuhkan RS yang bisa segera menangani masyarakat yang terinfeksi COVID-19. Seperti apa kondisi COVID-19 di Biak sendiri Bupati? Kondisi COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor sampai dengan saat ini terus mengalami peningkatan, tetap kita bersyukur dari kurang lebih 390-an kasus yang ada di Kabupaten Biak Numfor, angka kesempuhan juga mengalami peningkatan. Dan kami terus dalam pemerintah daerah maupun bukus tugas dan seluruh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat kami libatkan dalam penanganan COVID-19 sehingga protokol ini terus kami jalankan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memahami bagaimana memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor. Ruang isolasi COVID-19 di RS UD Biak Numfor pada Kamis merawat 24 pasien, di mana 2 pasien positif, 4 pasien melakukan kontak erat dan sisanya terkonfirmasi positif. Sukacita masyarakat Biak Numfor dalam menyambut Doni Monardo ditunjukkan dengan tarian selamat datang dan melepasnya dengan penuh terima kasih. Seperti kunjungan sehari sebelumnya di Gorontalo dan Sulawesi Utara, Doni melakukan rapat koordinasi penanganan COVID-19 dengan pimpinan daerah Biak Numfor. Redinu Boba, Ainus Cepura, melaporkan. Pemirsa dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula perjumpaan Kitong dalam Ainus Papua hari ini. Pace-mace, Kitong semua, ingat mama pupusan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, menjaga jarak, dan jangan lupa makan makanan yang bergisi. Saya Jagako, Ko Jagasa, waspada COVID-19. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Prisilia Mohon Pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian sodara dong semua. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian sodara.